Intro Terima kasih yang masih bersama kami dalam Presisi Petang. Presiden Jokowi Dodo memimpin rapat terbatas terkait perkembangan konflik Palestina dan Israel. Berikut keterangan pers Presiden Jokowi setelah rapat terbatas di istana negara yang dilaksanakan pada Senin 30 Oktober 2023. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan. Gencatan senjata harus terus diupayakan. Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. Dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Di tengah fase baru ofensif Israel ke jalur Gaza, Amerika Serikat kembali mendesak dihindarinya korban dari warga sipil dan mendukung jeda-jeda kemanusiaan untuk pembebasan sandra dan penyaluran bantuan. Seruan serupa juga diungkapkan sekutu-sekutu Amerika Serikat dalam Uni Eropa. Selengkapnya dilaporkan tim VOE. Militer Israel kembali menekankan operasi militernya di Gaza ditujukan bagi kelompok militer Hamas, bukan warga Palestina. Tapi dengan semakin banyaknya laporan memperlihatkan hancurnya bangunan di wilayah sipil, serangan Israel dan juga dukungan AS bagi Israel kembali dipertanyakan. Kepada TV ABC, penasihat keamanan nasional Gedung Putih menekankan kembali posisi AS. Anggota keluarga para sandra yang ditawan Hamas sejak aksi teror 7 Oktober di Israel menyatakan khawatir ofensif militer bisa membahayakan para sandra. Tapi menurut Sullivan, upaya tengah dilakukan untuk pembebasan mereka dengan selamat. Usai KTT dua harinya di Brussels, Uni Eropa juga menegaskan perlu ada jeda-jeda kemanusiaan agar bantuan bisa disalurkan bagi warga sipil. Analis mencermati penggunaan istilah jeda-jeda dalam bentuk jamak memang dipilih secara hati-hati. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa cenderung menolak seruan gencatan senjata karena khawatir gencatan senjata bakal hanya menguntungkan Hamas untuk kembali mempersiapkan serangan. Sebelumnya pada Jumat 27 Oktober, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang mendesak gencatan senjata dengan segera. Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara 14 negara yang menolak, lalu ada 45 negara yang abstain. Meskipun resolusi dari Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, namun resolusi ini mencerminkan mayoritas opini atau sikap dari negara-negara Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum, Dobus AS mengukapkan apapun yang terjadi selepas krisis, kedua pihak tak bisa kembali ke status quo. Kita harus tidak kembali ke status quo di mana Hamas memperkenalkan Israel dan menggunakan penyelitian palestinian sebagai penyelitian manusia. Dan kita harus tidak kembali ke status quo di mana penyelitian ekstremis bisa menyerang dan memperkenalkan palestinian di West Bank. Lagi, AS menyebut penolakannya pada resolusi ini adalah karena tak menyebutkan serangan 7 Oktober oleh Hamas dan juga hak Israel membela diri. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi petang hari ini. Saksikan terus sayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda selamat sore dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.